Terima kasih. 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 Dan guru-guru sibuk di kelas masing-masing, dosen-dosen sibuk di kelas masing-masing, ternyata di luar sana ada ruang yang belum kita isi. Namanya adalah ruang maya. Dan ketika seorang guru, seorang dosen tidak mau mendengarkan diri ke dunia digital, maka akan ditinggalkan oleh para peserta didiknya. And that's a shame. And that's a shame. Nah, paradigma. pembelajar di revolution, industrial revolution 4.0. apa saja yang berubah. mempercayai mengusahkan. maka saya harus membawa saya harus membawa saya harus membawa contoh dari dunia nyata ke dunia kalian, ke dunia teman-teman, ke dunia mahasiswa. kadang-kadang contohnya harus dari drama. Kadang harus muter Naruto dan One Piece. Saya pun harus tahu apa itu Saringan dan Dedutsu. mode interaksi sosial beragam tergantung generasinya. Bapak ibu dosen, bapak ibu guru boleh marah, tapi kenyataannya memang generasi sekarang cara berbicara yang sudah berbeda. Barusan saja saya dicari oleh mahasiswa saya, Pak Posdin. Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Saya tanya teman saya, apa itu Posdin? Posisi di mana? Panggilan guru saya kepada dosen saya harus mengatakan, Pak mohon izin, bapak ada di mana sekarang kalau boleh dan juga berkenan. Bapak saya bermaksud bertemu. Sekarang tinggal Posdin. Dan itu pun saya tidak berhasil untuk menjawab. Pengajar juga diharapkan memancarkan passion dan energi. Artinya bahwa ketika kita berbeda di tempat kelas, yang diharapkan untuk tampil harus bisa bersaing tadi. Dengan pengusaha yang buka teh tadi. Dan juga yang berbeda-beda di Omen TV tadi. Energinya harus sama. Banyak dari pengajar yang akhirnya menyerah dan kita, bagaimana kita sudah tidak bisa mengatasi ini. Kemudian penguasaan teknologi dan storytelling. Penguasaan teknologi ini bahkan misalnya di Zoom, ada seorang dosen atau guru terlempar sendiri dari kelasnya sendiri, tidak bisa balik. Banyak sekali terjadi. Dan akhirnya minta tolong oleh mahasiswanya, dan mahasiswanya dengan sengaja tidak membalikkan dosennya. Karena senang. Dan ini adalah tantangan Industrial Revolution 4.0. Tidak semua pendidik sadar akan tantangan itu. Tidak semua peserta didiksa ter atas itu. Ini saya kira perlu dipahami bersama. Pengajar seharusnya menampilkan dirinya layaknya tampil di Tinder. Mengusahakan yang terbaik. Penampilannya yang terbaik. Tata-katanya terbaik. Dibumbui dengan bahasa-bahasa senja. Memiliki quote-quote yang indah. Pakaiannya pun juga yang terbaik kalau hadir kelas. Baik itu online atau offline. Sayangnya, banyak sekali dari pengajar yang tidak menyadari bahwa dirinya bukan lagi tampil sebagai Tinder. Tapi tampilnya sebagai Wikipedia. Informasi, informasi, informasi. Layarnya putih, tulisannya hitam. Dan di situ terjadi sehari-hari. Dan sekarang, mahasiswa kita, siswa kita, sudah terbiasa dengan hal-hal yang stimulasinya sangat tinggi. Misalnya Tinder. Ada sebuah ilusi bahwa sekarang, mahasiswa bahkan anak SMA bisa memilih jodoh hanya sedar swipe kanan. Dan berdoa semoga match. Seakan-akan seluruh pasangan yang ada di dunia ini bisa di lainnya hanya sekedar di layarnya sendiri. Padahal kenyatanya tidak seperti itu. Match pun belum tentu orangnya asli. Nah, oleh karena itu, maka sebagai pengajar, ketika tampilnya adalah sebagai Tinder, maka tampilnya harus mempesona. Harus charming. Dan itu pun belum menjadi jaminan bahwa mahasiswa kita, anak didik kita, bisa tertarik dengan kita. Atau bisa swipe kanan. Mungkin kita berharap di swipe kanan. Tapi ternyata di swipe kiri. Akhirnya tidak match. Ya tentu, karena ini mahasiswa tentu hasilnya tidak premium ya. Jadi biasanya gratis. Nah, oleh karena itu maksudnya bahasa-bahasa ini tetap harus kita atasi dengan tampil sebaik mungkin. Kuncinya yang tadi sudah saya sebutkan, satu kita harus relatable. Saya dengan terpaksa nonton berpuluh-puluh episode grapor. Beratus-ratus episode narut untuk siapa? Untuk mahasiswa saya. Ya, di satu sisi memang saya juga menikmati sih. Tapi ya untuk kepentingan ini saya berusaha untuk heroik ya. Yang kedua adalah kita berusaha untuk menjadi sahabat. Mahasiswa ini apabila di dekati dengan cara yang sangat formal menjauh. Maka kadang-kadang saya juga masih harus belajar mobile legend. Ketika saya main, mabar bersama mahasiswa, terasa akrab. Terasa akrab. Tapi ketika mereka tahu saya mainnya sangat jelek, mereka pindah ke PUBG. Ini tidak apa-apa. Tapi intinya kita berusaha menjadi sahabat. Dan yang terakhir tadi, energi. Energi ini masih langka sekarang. Mungkin bagi teman-teman yang tidak tahu pekerjaan dosen atau guru. Kami itu kadang mengajar sehari empat mata kuliah yang sama semua. Pagi statistik, siang statistik, sore statistik. Mungkin di pagi hari kita, wah statistik itu udah luar biasa. Bisa mengambarkan beberapa film benda yang tidak bisa dilihat. Kemudian siang hari. Ya statistik itu memang sangat menarik. Bisa mengambarkan beberapa fenomena yang bisa kita lihat. Yang sore hari. Statistik. Dan itu terjadi berhari-hari. Setiap hari, setiap minggu berulang-ulang. Yang peserta didik hanya tahu ini kenapa ya pengajarnya tidak benda energi. Kalian kalau makan telur tiap hari sama terus akan merasakan apa yang akan dirasakan. Tapi bapak ibu kita pengajar. Mari kita nikmati proses itu. Selalu keluarkan energinya. Ketika berbicara soal perubahan banyak yang mengira bahwa oke sekarang berarti peserta didik kita atau orang yang belajar atau yang terdidik harus menguasai teknologi. Padahal ramalan World Economic Forum masih sama. Dari sepuluh skill yang ada di layar bapak ibu sekalian, rekan-rekan soal itu sekalian, hanya dua yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi use, monitoring and control, dan juga teknologi design and programming. Sedangkan kemampuan yang lain masih sama. Sejak ratusan tahun yang lalu ternyata pekerja ataupun orang yang terlibat di dunia profesional yang dicari adalah kemampuan untuk analytical thinking, active learning, complex problem solving, critical thinking and analysis. Kita bisa bicara beberapa hal ini secara mudah, tapi realitasnya masih banyak misalnya critical thinking. Apakah critical thinking sudah berlaku ke masyarakat kita? Belum tentu. Contohnya, menggabungkan bagaimana cause and effect aja belum tentu benar. Misal, banyak orang melihat bahwa ketika seorang anak sudah masuk pubertas dan kemudian sunat. Ini fenomena sunat. Ternyata suaranya pecah terus kemudian jadi tinggi. Maka banyak yang mengatakan bahwa nanti kalau misalnya sunat akan tinggi sendiri. Padahal sunat bukan penyebab tinggi badan. Nah ini contoh yang tersebar di masyarakat. Jangan keluar kalau maghrib. Nanti diculik wewe. Masih banyak yang percaya juga. Yang paling parah adalah ada sesuatu yang mungkin kita bisa buktikan dengan sederhana tapi semua orang percaya. Contohnya, poligami boleh. Seorang laki-laki boleh menikah 4 istri karena jumlah wanita lebih banyak. Apakah benar? Mungkin ada yang berpikir, oh kayaknya benar. Silahkan buka BPCS. BPS. Silahkan buka BPS. Disitu akan terlihat bahwa jumlah laki-laki ternyata lebih banyak 2% daripada perempuan. Artinya banyak sekali hal di dunia ini yang mungkin tanpa menggunakan critical thinking kita akan mengira itu hal yang baik-baik saja. Ternyata tidak baik-baik saja. Jadi kalau saya singkat menjadi sedikit dramatis. Hard skills are needed for you to finish the job. Kemampuan hard skills itu, kemampuan menghitung, kemampuan komputer, bisa membantu teman-teman untuk bisa menyelesaikan pekerjaan. Tapi, tanpa soft skills, you will have no job to finish. Bagaimana bisa menyelesaikan pekerjaan dengan komputer, dengan kemampuan akuntansi, dengan kemampuan sekoliti. Tapi kalau pekerjanya saja tidak dapat. Karena untuk wawancara kerja, untuk memperhatikan kerja, kita perlu soft skills. Berbicara depan umum, rasanya semua orang bisa. Public speaking, rasanya semua orang bisa. Tapi public speaking itu beda dengan speaking in front of public. Public speaking itu kita punya target agar orang membawa sesuatu untuk pulang. Berapa banyak public speaking di dunia ini yang taken for granted. Ketika pulang, tadi ngomong apa ya pembicaraannya? Oh iya, pembicaraan siapa ya tadi? Dan itulah ketika kita bersama-sama secara kolektif membuang-buang waktu orang lain. Dan kita berdosa bersama. Menumbuhkan kembali kebanggaan menjadi orang yang pandai dan tergintik. Ini saya bawa ke sini karena banyak sekali permakluman. Tidak pintar, tidak apa-apa. Tidak pandai, tidak apa-apa. Yang penting baik. Yang penting sifatnya baik. Karakternya baik. Kenapa kita tidak target yang lebih tinggi? Karakternya baik, berjiwa Pancasila dan juga pandai. Dan juga terdidik. Teman-teman saya yang tidak terdidik pas sekarang jadi bos. Yang pintar malah sekarang jadi anak buahnya. Anomali dijadikan sebagai dasar. Statistiknya bagus sekali ya. Pendidikan dan juga kepandaian berbanding lurus dengan pendapatan. Itu fix, penelitiannya banyak sekali. Pandai dan terdidik juga berkontribusi pada kesehatan. Pada kebahagiaan dan juga pada umur yang lebih panjang. Jadi selama ini banyak sekali bahkan serangan-serangan menjadi pandai dan terdidik. Contoh, mahasiswa yang paling aktif di kelas. Diserang oleh orang yang sendiri di grup kelas. Cie-cie, ambis. Akhirnya besoknya tidak mau tanya lagi. Yang terasa, yang kelihatan ikut kegiatan-kegiatan. Kemudian mereka juga diserang karena idik caper. Dan ini menjadikan semakin lama, semakin terkenalnya kaum rebahan itu menjadi banyak temannya. Nah, oleh karena itu maka mari kita tumbuhkan lagi bahwa pandai dan terdidik itu keren. Pandai dan terdidik itu jadinya malah cukup. Enggak banyak cewek. Enggak. Saya, istrinya cantik. Contoh, contoh. Enggak, enggak. Bukan, istrinya banyak. Bukan. Disini ada yang memusulkan saya istrinya becang. Tidak semua yang kita sayangi harus dikai. Beberapa hanya minta dinafkai. Hahahaha. Peningnya mengetahui purpose of learning dan meta learning. Bagi yang masih kuliah atau sekolah untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Bagi yang kuliah untuk mendapatkan kegiatan yang tinggi. Mohon maaf, Anda semua salah tempat. Kalau mau kaya, jualan Kalau mau kaya, bisnis langsung Tujuannya kuliah itu adalah mencari ilmu Sehingga ketika kita kuliah, ketika kita sekolah Pengennya, pinter, tergidik, lebih bahagia, umurnya lebih panjang Dapat pekerjaan yang baik itu efek samping Maka ketika kita menjadikan efek samping menjadi tujuan utama Disitulah letak kekecewaan-kecewaan kita Kenapa lulus masih nganggur Itu bukan nganggur, itu menunggu kebahagiaan yang datang saat yang tepat Bisa 2 hari, 2 tahun, 20 tahun Misalnya bisa bisnis sukses karena pendidikan, itu efek samping That's the purpose of learning Making you more human than you are Jangan salah disitu Saya juga berharap pendidikan yang lebih baik Akan mengurangi perasaan masal, rasisme, dan peniskinan Karena kemarahan kolektif yang kita miliki Mungkin karena kurangnya kehargaan kita berhadap pendidikan And learning improves happiness Saya kira Saya sudah tekanan berkali-kali bahwa Semakin Anda pintar Semakin Anda bahagia Lihatlah contoh Stephen Hawking Yang hanya dengan kerdipan mata Dengan jempolnya Yang bisa terahnya mata dan jempolnya Dan beliau masih mau Untuk mendidik kita semua Semangat jumlah tinggi Dan umumnya juga sangat panjang Kita jangan kalah dengan beliau yang mempunyai keterbatasan So if you want to educate yourself Remember Learning improves happiness Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton